Untuk pemakaman terhadir apa, istilahnya, semayang terakhirnya. Bisa, dan itu berdiri dari posisinya. Dan yang manusia biasa itu untuk mendanggungi kita. Jadi kita juga berada di sekolah-sekolah. Jadi kita juga berada di sekolah-sekolah. Jadi adiknya sebetulnya, dari kita itu, di Indonesia itu kalau mau tinggalin, bukan cuma sekedar kocok, kalau itu sekedar kayu, dan silahkan kita berada di sekolah-sekolah. Jadi ada banyak juga. Hi, we are at RRI Pro 2FM 105FM. It's a big radio in Indonesia, and it's a big studio. Ada Mbak Mariana. Halo. Okay, actually it's gonna be our last appointment, because this morning we had this shooting, I had this shooting zombie with this princess. And then now we are at RRI doing interview about Indonesian zombie club. Actually this is like the another part from the first one we did in PRJ Monas. At that time, technical problem, black out, and then the interview must stop. So here we are. Okay. Halo. Halo. Hari seneng banget deh bisa hadir lagi nih di Studio Pro 2. Iya ya, demen banget nih kita sampai dua kali. Minggu kemarin kan tampilnya di pengarraket Jakarta Monas. Sekarang di Studio Pro 2-nya langsung nih. Aku udah temenin temen-temen dari Indonesian Zombie. Kenalan dulu kali ya. Anisha Pusik udah hadir di Studio Pro 2. Absen dulu dari yang paling muda. Dari yang paling muda ya. Boleh, boleh, boleh. Halo, pemirsa saya dengan Yona Kayurupa. Aku Novi. Dan disini ada Mizu. Oke. Dan saya Anton. Oke, ada Anton Mizu. Interview kami di acara Numpang Nampangnya RRI Pro 2 FM. Mbak, kasih tau kita dong setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar, Menurutmu gimana sih Aizok itu? Aizok seru banget. Gokil banget. Anak-anaknya seru banget. Terus yang pasti, banyak hal yang aku dapat ketika tadi ngobrol-ngobrol sama Kayuna dan lain-lain dari Aizok. Dan yang pasti harapannya sama. Semoga di Indonesia untuk perfilman, khususnya ya, untuk dunia perfilman di Indonesia, nanti bakal ada film yang jenrenya zombie. Tapi seperti Kayuna tadi bilang, zombie-nya yang total. Tapi nonton gak? Kata takut. Harapannya muluk banget. Asik-asik. Nah itu dia. Kan sebenernya takut. Tapi takut-takut yang bikin penasaran gimana gitu. Kan sebenernya itu juga jadi kesempatan aku. Kalau nonton sama temen atau gebetan, terus kan agak-agak takut gimana gitu. Pokoknya seru deh. Pokoknya Aizok seru banget. Suksesnya buat Aizok. Thank you. Apa? Aku seru di... Ini ya? Gimana? Ini aku rekam. Asik. Nanti di-ini aja. Pake flashblast. Oh, siap. Kita boleh download ke itu kan ya? Di-upload ke... Boleh. For share gitu ya. Boleh. Finally it's done. And now it's time for us for Somai. Somai. Dia minta basuh. Noprak. Hujit ini. Noprak. Noprak. Anton ngerokok dia. Oke. Mbak Mariana, thank you banget loh. Thanks for having us. Thank you very much. Ini means a lot buat kita wawancara ini. Seru-seru banget. Seru banget. Kurang-kurang serem ya suasananya tadi ya. Not a very scary interview. Harusnya. But back soundnya ganti tadi. Oke. Goodbye everybody. See you on my next vlog. Now. I really want to have fun. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.